Rencanakan sebuah pembunuhan atau kecelakaan yang mana korban utamanya di sini haruslah suami ibu. Korban harus mengalami minimal pendarahan pada otak yang berakhir dengan suami ibu kehilangan ingatannya. Insya Allah dengan cara ini suami ibu pun akan kehilangan memori terkait selingkuhannya. Tapi apa yang saya ucapkan barusan adalah cara ekstrim yang membuat tangan ibu kotor, membuat ibu berkelimbangan dosa, bukannya membuat suami lupa ingatan tentang selingkuhannya lalu kembali utuh setiap pada ibu, ibu justru kehilangan suami sekaligus diri ibu sendiri karena melakukan perbuatan kriminal. Jadi saran saya, ucapan saya tadi jangan benar-benar didengarkan dan dilakukan ya, haram hukumnya ibu. Nah sebenarnya bu, fakta pahit yang perlu ibu ketahui, suami ibu selamanya takkan bisa lupa terhadap selingkuhannya. Sekalipun dia tobat kembali pada ibu, bersikap peduli dan perhatian sebagaimana sebelum dia berselingkuh, tapi ingatan tentang selingkuhannya tetap takkan bisa hilang selama suami ibu tidak hilang ingatan. Karena ingatan manusia itu tidak diciptakan Tuhan dengan cara kerja melupakan. Justru semakin kita berusaha meyakinkan diri untuk melupakan, ingatan kita akan semakin kuat mengingatnya. Maka percuma saja istri-istri di luar sana yang bersih keras meminta suaminya agar cepat melupakan selingkuhannya. Gak akan bisa bu, dan ini memang kenyataan pahit yang perlu ibu ketahui. Waduh, lalu bagaimana mbak Meida untuk membuat suami lupa sama selingkuhannya? Benar-benar gak bisa ya mbak? Benar, ibu memang tidak bisa membuat suami lupa terhadap selingkuhannya. Tapi ibu bisa membuat suami sibuk fokus memikirkan ibu seorang. Dan ini butuh proses ikhtiar lahir batin. Ibu tak bisa hanya mengandalkan proses perubahan diri seperti menjadi lebih sabar, menjadi lebih patuh, tidak cerewet, dan menuntut, memperbaiki penampilan, dan sebagainya. Ikhtiar ibu harus lebih dari itu. Di tempat saya sendiri, para klien yang ingin membuat pikiran, batin, dan syahwat suaminya sibuk memikirkan istrinya saja, mereka memanfaatkan ikhtiar buka aura melalui perhiasan spiritual. Lebih spesifiknya, buka aura melalui kalung permata merah. Kenapa harus ikhtiar melalui proses buka aura? Karena ketika suami selingkuh, mereka sebenarnya kehilangan ketertarikan terhadap istri. Mungkin ada suami yang beralasan, istriku cerewet, suka menuntut, tidak pandai melayani, sibuk dengan dunianya sendiri, dan sebagainya. Kemudian, istri berikhtiar dengan cara memperbaiki diri dan banyak melakukan perubahan. Belajar jadi lebih patuh, tidak banyak bicara, lebih hormat, merajakan suami dan fokus mengurus keluarga. Lalu, apakah suami langsung memutuskan selingkuhannya dan fokus kembali pada istri setelah itu? Nyatanya, banyak yang tidak kembali pada istrinya. Padahal, alasan suami selingkuh tadi sudah dijawab istri lewat tindakan sehari-hari dan perubahan diri. Nah, inilah alasan kenapa buka aura menjadi salah satu ikhtiar yang tepat untuk istri yang diselingkuhi. Karena tujuannya adalah untuk membantu membuka aura daya tarik istri, sehingga agar suami kembali bersimpati dan tertarik secara batinnya. Selanjutnya, ikhtiar buka aura ini harus dibaringi istri dengan ikhtiar lahiriah melalui tindakan, ucapan dalam keseharian, dan penampilan. Insya Allah, sukma suami yang telah dirangsang untuk dibuka melalui proses buka aura ini tadi membuat suami lebih bisa melihat, menerima, dan mencerna perubahan lahiriah yang dilakukan istri. Nah, buka aura di tempat layanan saya ini tergolong simpel karena saya menggunakan sarana perhiasan atau lebih tepatnya kalung sakinah permata merah. Kalung sakinah permata merah ini adalah kalung emas asli dengan hiasan leontin permata merah. Leontinnya pakai permata merah karena memiliki energi khusus untuk membantu mengobati luka batin istri pasca diselingkuhi. Secara alami, permata merah sendiri telah mengandung ion negatif yang baik bagi tubuh. Energi ion negatif pada permata merah membantu menurunkan kandungan level serotonin dalam darah sehingga menimbulkan efek relaksasi dan pelebaran saluran nafas. Sehingga saat istri yang memiliki luka batin pasca diselingkuhi ini mengenakan permata merah, dia akan jadi lebih tenang, mampu mengontrol emosi dan kebal terhadap tekanan maupun stres. Setelah luka batin perlahan terobati, sembari saya memberikan bimbingan pada klien melalui chat whatsapp maupun telepon, saya mulai membersihkan, menetralkan dan menguatkan aura daya tarik klien. Perlahan saya transfer energi ke dalam kalung sakinah permata merah yang telah dikenakan klien. Karena saat emosi klien mulai stabil, disinilah momen tepat untuk buka aura daya tarik. Aura yang bersih, jernih, bermuatan positif serta berdaya kuat, insya Allah bisa membantu membuat ikhtiar lahirnya ibu lebih dilirik serta diperhatikan suami. Kemudian apabila segala ikhtiar lahir dan batin ibu ini bertemu dengan ridha Tuhan yang maha kuasa, berkehendak, maka terwujudlah hajat ibu, yakni suami kembali fokus memikirkan ibu. Tak ada lagi celah bagi pikiran, batin dan syahwat suami untuk mengingat selingkuhannya. Nah, bagi ibu yang tertarik ikhtiar buka aura melalui kalung sakinah permata merah atau ingin berkonsultasi lebih dulu mengenai masalah rumah tangga yang sedang dialami, jangan ragu hubungi saya melalui chat WhatsApp maupun telepon di nomor 08111 264401 atau klik chat WhatsApp otomatis di bawah ini. Terima kasih telah menonton!